bakal kak ayam nasi liwet karedok tempe mendoan ada sambal ini ada juga tumis pedak dan ada tumis cengkol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Pelosak Sumedang teman-teman kali ini saya sedang menuju sebuah tempat wisata tapi kali ini bukan wisata alam wisata yang akan dikunjungi teh mimin kali ini yaitu wisata kuliner ada rumah makan baru khas Sunda di kota Sumedang yang lagi viral nih di medsos jadi penasaran juga nih jadi langsung otw lokasinya tidak jauh dari jalan raya bypass ya teman-teman cuma 300 meter ya cuma 300 meter dari jalan raya bypass Sumedang nah karena saya tadi start dari Cimalaka jadi saya harus melewati bundaran alam sari sudah terlewat tadi ya dari alam sari menuju arah ke kanan belok kanan ya dari alam sari belok ke kanan menuju ke arah Terminal Ciakar atau juga menuju ke arah Terminal Ciakar atau ini disebutnya jalan apa ya jalan Gajah Agung nah rumah makan Sunda ini gampang dijangkau ya teman-teman karena lokasinya deket dari perempatan lampu merah yang mau masuk ke jalan tol jadi dari lampu merah itu perampatan lampu merah itu kurang lebih 400 meter kayaknya gak nyampe 500 meter beneran deket ini ya tuh sudah terlihat dari sini Terminal Ciakar yang sedang dibangun sedang renovasi itu ya tuh ternyata tetap gak pindah terminalnya kemarin melihat di bongkar tuh ternyata di renovasi diperbaiki Alhamdulillah lanjut mengikuti jalan ini ya masuk ke jalan bypass nah ini nanti di depan ada perempatan bojong ya dari perempatan bojong kita masih lurus tuh terlihat ada petunjuk ya papan petunjuk kalau misalkan ke kiri itu masuk lagi ke kota Sumedang kalau misalkan ke belok ke kanan belok ke kanan maka kita akan masuk ke arah Tanjung Kerta dan kita akan lurus ya dari perempatan nah teman-teman jalanan masih tetap terlihat ramai meskipun ada jalan tol gitu ya katanya kalau misalkan sudah ada jalan tol kota akan sepi katanya gitu ternyata tidak ini buktinya Sumedang Sumedang meskipun ada jalan tol jalan arteri ini masih tetap rame jadi tetap jadi pilihan ya karena di kota Sumedang banyak oleh-oleh yang tidak bisa ditemukan di kota lain apa contohnya tahu Sumedang terus juga ada hui atau ubi cilembu dan masih banyak lagi kuliner-kuliner lainnya kalau masuk tol terus lurus gak bisa beli oleh-oleh itu ya guys adanya pintu tol di kota Sumedang ini ini malah sepertinya semakin tumbuh ekonomi di jalur ini malah makin rame guys nih contohnya disini sudah ada mcd terus ini disini tokoh-tokoh kue berjejer nih guys tokoh-tokoh kue berjejer terus juga ada roti durian ada rumah makan juga nih memang luar biasa nih guys tempat disini terus juga ada rumah makan tahu jadi ini ekonomi disini pertumbuhannya bagus nih teman-teman semenjak ada pintu tol Sumedang kota nah di depan ini pertigaan untuk masuk ke pintu tol ya teman-teman yang mau lurus boleh langsung ya jadi kita terus langsung nih teman-teman dan dari sini ini gak jauh ya dari sini sekitar 100 atau 150 meter gitu kita akan belok ke kanan ke arah parigi kita bisa melihat nanti setelah indok nah setelah indok ya di depan ada patung tahu nah dari patung tahu kita belok ke kanan nah ini sebelah kiri saya ini kantor Samsat Sumedang nah ini ya teman-teman supaya tidak salah jalan kalau kalian mau mencari kuliner yang baru nih kuliner yang lagi yang lagi rame banget ini di medsus ya jadi dari arah depan kantor Samsat Sumedang kita menuju ke arah sini nih ke parigi melewati SMP2 ini bangunan SMP2 sebelah kiri saya nah dari sini masih lurus sedikit lagi nah teman-teman udah sampai nih ya bener kan gak jauh cuma 300 meteran dari kantor Samsat tadi ya nah ini berarti di pinggir jalan ya teman-teman jadi kita gak susah nyari nih bukan hanya dari arah Samsat kalau misalkan kalian datang dari arah Bandung atau dari arah kota Sumedang atau dari alun-alun Sumedang juga bisa ya kalau dari alun-alun Sumedang nah itu nanti bisa masuknya atau bisa beloknya di perempatan Damkar rame tuh ada perempatan Damkar tuh ada lampu merah nah itu kalau dari arah alun-alun atau dari arah Sumedang tinggal belok kirinya bisa masuk kesini itu juga sama dekat cuma berapa meter gitu ya kurang lebih sama lah sekitar 300 meteran setiap hari rame pak atau Sabtu Minggu setiap hari rame aduh alhamdulillah itu terus rame ya oh gitu tapi itu terus rame kayaknya alhamdulillah iya saya dintam seberapa iya ayam waduh hari biasa mantap luar biasa ya mudah-mudahan makin maju ini quick and more bisa lebih quick and more seuruh liburan ya alhamdulillah selamat ya menu 41 tumis 41 tumis 41 karim 41 aduh tumis pedacen karim dapak nah ternyata udah rame teman-teman rumah makan ini ya tuh banyak mobil juga ini parkirannya luas asik namanya rumah makan sampurasun nusasari kita nanti pesannya disana aja duduk dulu ya tempat duduk dulu sudah 6 bulan ini rumah makan tapi saya baru tahu nih guys kalian udah pernah kesini belum udah tahu belum saya baru tahu ya ini tahu juga dari postingan orang ini apa postingan makan makan bakak sambal gitu pas lihat lihat baca baca komennya oh rumah makan baru ternyata rumah makan sunda oke kita coba ya guys saya mau review makan nanti saya kasih tahu juga nih kasih bocoran harga-harganya jadi nanti kalian komen ya menurut kalian gimana nih coba yang udah pernah kesini yang udah datang disini yang udah makan disini gimana nih kesan-kesannya nanti tolong di komen ya buat bantuin teman-teman yang lain nih yang mau tahu nih gimana ya kira-kira gitu ya nih saya udah tanya teman-teman menu favoritnya apa katanya menu favoritnya ayam mbak kakak terus ada tumis peda ada tumis cengkol terus juga ada karedoknya kita pesan makanan yang jadi favorit di rumah makan ini guys sambil nunggu pesanan jadi saya mau lihat-lihat dulu sekitarnya guys nih ya bagus nggak bangunannya bukan bagus sih utamanya kalau kalau saya nih kalau saya kalau apa mau jajan dimanapun gitu ya rumah makan atau warung dimanapun gitu yang pertama dilihat itu adalah kebersihannya sekarang kita mau lihat ini bersih nggak ya tempatnya tadi udah dari luar udah kelihatan ya apa garasinya garasi tempat parkirannya lumayan luas apa nih baka kakak khas jawa barat oh iya tuh baka kakak jawa barat ini ramai ini pengunjungnya tuh banyakan ini hari sabtu ini ini hari sabtu ini ya nah kita lihat di belakang sini masih luas juga tempatnya kayaknya mau bikin outdoor ini kayak kayaknya kalau dilihat dari situasinya kayaknya mau buat outdoor mungkin nanti kalau misalkan udah nggak muat tempat di dalam nah mungkin tempat ini bisa dipakai juga untuk tempat nahan teman-teman kayak-kayaknya gini ya oke lah kita masuk lagi tuh luas ya teman-teman tempatnya ini ada berapa meja ya 1 2 3 banyak sih ini mejanya sebelah tadi sebelah kanan itu buat lesehan nah ini juga sebelah kiri lesehan 1 2 3 4 5 ini nyaman banget kalau buat keluarga buat kalian juga kalau yang mau kesini bisa bawa teman banyak ini tempatnya luas sekali sekarang kita mau lihat kesini ke tempat ini penyajian minumannya dari sini bersih ya teman-teman rekomendasi bersih oke banget terus saya juga mau lihat disini ada wastafelnya buat cuci tangan terus ada kamar mandinya oh iya ini ini kamar mandinya kamar mandinya dua kelihatan bersih pusat laser dan di sebelah sininya ini ada tempat sholat teman-teman jadi kita istirahat disini sambil nunggu makanan jadi waktu sholat kita sholat dulu tempat sholatnya lumayan juga luas oke teman-teman saya balik lagi ke tempat semula mudah-mudahan pesanannya sudah selesai nih bakakak ayamnya satu ekor bakakak ayam nasi liwet karedok tempe mendoan sama ada sambalnya nah tumis jengkol sama tumis pedak dan juga minumannya belum ya teman-teman yang belum dibawain selamat menikmati dan ini dia tambahannya ada tumis jengkol ada tumis pedak dan air jeruk ini suasananya enak banget kalau teman-teman di apa diiring musik Sunda ini ya cuman saya saya tidak bisa menampilkan tidak bisa memperdengarkan musiknya ya karena tidak diperkenankan ya kita menggunakan musik karena akan kena pelanggaran teman-teman jadi saya tidak bisa diperdengarkan musiknya ya ini lagunya lagu apa ya lagu kalangkang jaman bahaylah menu makanannya disini banyak juga loh teman-teman sebetulnya ya tadi saya lihat di depan itu ada ayam goreng ada bebek goreng ada pepes ikan terus ada pepes ayam ada sok iga ada banyak sih selain ini ya tapi kan kita gak mungkin juga banyak-banyak pesen yang tidak makan kan mahal juga harus dibayar gitu ya teman-teman ini saya mau review dulu nih ya sekalian saya locein dulu harganya teman-teman tadi saya saya udah lihat dulu harganya tadi ya ini karedok harganya 12 ribu teman-teman ini harganya harga yang layak banget ya 12 ribu terus ini tumis jengkol 15 ribu tumis pedanya juga 15 ribu terus apa ya tadi nasi liwetnya nasi liwetnya 9 ribu ya kalau gak salah nasi liwetnya 9 ribu untuk 2 orang oh takut saya salah ya kalau gak salah 9 ribu atau 15 ribu gitu ya untuk porsi 2 orang dan ada sambal sambalnya gratis lah ya terus ada apa tadi ya ayam bakakaknya ini ayam bakakaknya variasi ya teman-teman dari yang ukuran kecil ukuran menengah ukuran besar dan ada yang ukuran sangat besar nah kalau yang saya pesan ini ini ukuran sedang ya ukuran medium ukuran sedang harganya 100 ribu ini ayam bakakaknya aja ya kalau yang paling kecil tadi dari harga 70 ribu gitu sebetulnya kalau 70 ribu cukup juga sih buat berdua gitu ya sengaja pesan yang medium biar nanti kalau misalkan lebih kan bisa dibawa pulang dibungkus tapi ternyata tidak teman-teman ya karena enak yaudahlah dihabisin saja rekomendasi ya teman-teman ini ya karena melihat harganya lumayan murah gitu ya nasi aredo tubis bedah gitu harga yang wajar dan ini unik juga nih ada garansi makan nikmat ada garansinya teman-teman kalau misalkan tidak nikmat apa di apa gratis apa gimana ya kalau tidak nikmat ternyata bukan gratis teman-teman kalau misalkan tidak kurang bumbu kurang enak itu ayamnya atau masakan yang lainnya bisa ditukar atau bisa ditambahin lagi bumbunya jadi kalau misalkan dirasa kurang enak nih kurang asin kurang gula tinggal bilang aja ternyata boleh ya nah ini ada tulisannya garansi makan nikmat gitu nah ini saya mau lihat lagi menunya nah ini teman-teman nih ya daftar menunya ya oke kalian boleh datang ke sini ya yang buat dari luar daerah nih teman-teman buat dari luar daerah ini gampang banget ya kalian kalau mau datang ke sini datang mencari wisata kuliner di Semedang ini rekomendasi banget tinggal keluar dari pintu tol kota Semedang dari pintu tol kota Semedang hanya berjarak 300 meter nah teman-teman saya akan melanjutkan lagi perjalanan menuju menuju arah keranca kalong saya akan menemui seorang teman disana yang memiliki cafe teman-teman kafenya kafe jadul nah kafenya ini konsepnya konsep jaman dulu kala teman-teman baik dari bangunan bangunan itu dari bambu-bambu gitu terus juga makanannya makanan jadul nah nanti kalau saya sudah sampai disana saya akan review juga ya teman-teman nah makasih banget kalian sudah menonton video pelosok Semedang jangan lupa di like di komen dan di share dukung terus channel pelosok Semedang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa